Penanaman mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan di Pantai Desa Terentang, Kecamatan Koba, Bangka Tengah dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah Bupati Bangka Tengah, Ibn Saleh, Ketua PKK Bangka Belitung beserta BPDAS Bangka Belitung Ada sekitar 5.000 batang pohon mangrove di sepanjang Pantai Desa Terentang yang ditanam dalam acara ini Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah mengungkapkan pemerintah daerah Bangka Belitung mendukung penuh kegiatan penanaman pohon mangrove di Bangka Belitung karena penanaman mangrove sendiri mempunyai manfaat untuk masyarakat dan mencegah mitigasi iklim dan cuaca karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mampu mengendalikan dan menjaga kelestarian daripada hutan mangrove ini pertama untuk kepentingan wisata mangrove ini adalah akan merupakan modal dasar bagi kita di dalam kita mengenalkan Bangka dan Belitung bahwa kita kaya dan hutan mangrove dan ekowisatannya kemudian yang kedua adalah ini adalah sangat menunjang sekali di dalam hal membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat karena ini akan menjadi baru-baru bagi perpeci Kepulauan Bangka Belitung Bupati Bangka Tengah juga yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan pihaknya sangat beruntung terpilih menjadi salah satu kegiatan penanaman mangrove serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena Bangka Tengah sendiri hingga saat ini terus fokus terhadap hutan mangrove sebagai kawasan wisata di beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai habis mangrove tapi sekarang sudah bertumbuhan lagi di samping kita menanam dengan kawan-kawan pipidas juga secara transisi secara evolusi tanaman dia berkembang terus suksesi alam jadi suksesi alam dia tumbuh kembali jadi coba dulunya kalau di daerah berika itu di pinggir jalan itu lah jadi lagi tanaman sekarang sudah mulai bagus lagi tapi yang paling menarik adalah yang di Kurau Timur karena Kurau Timur itu memang kita menanamnya tahun 2006 100 hektare itulah yang sekarang menjadi tempat wisata mangrove kegiatan penanaman pohon mangrove serentak di 12 provinsi sendiri merupakan gagasan yang cukup bagus sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar dari Koba, Bangka Tengah, Doni Muar selamat menikmati semak selamat menikmati selamat menikmati